...ponar fina mi reinado y abdicar la corona de España. De manera que por el gobierno y las cortes generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar... 17 hari setelah Juan Carlos turun tahta, putranya Felipe dinobatkan sebagai Raja Spanyol. Felipe jadi Raja Pertama Spanyol dengan gelar akademis. Raja berusia 46 tahun itu pernah kuliah hukum di Madrid dan mendapat gelar master untuk hubungan internasional di Amerika Serikat. Di tengah kecaman dan tudingan atas kediktatorannya, Presiden Surya Bashar al-Assad kembali memenangi pemilu dengan sangat meyakinkan. Juru bicara Parlemen Surya menyatakan Assad merauk 88,7 persen suara pemilih. Afganistan menggelar pembelian umum putaran kedua untuk memilih Presiden pengganti Hamid Karzai. Pemilu tetap digelar sesuai jadwal meski di bawah ancaman Taliban. Pesawat Angkatan Udara Ukraina Ilyusin-276 ditembak jatuh di Lusang, Ukraina Timur. 49 penumpangnya tewas. Insiden terjadi di tengah ketegangan militer Ukraina dengan kelompok separatis pro-Rusia. Penculikan dan pembunuhan tiga mahasiswa sekolah seminari Yahudi memicu ketegangan di tepi barat. Israel menuding Hamas bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan ketiga remaja. Tak hanya menggelar demonstrasi besar-besaran, Israel juga menggempur Gaza sebagai balasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.